Melenial adalah orang-orang awal, orang-orang yang paling pertama nanti untuk memberikan informasi kepada kami bagaimana surat-surat kita yang ada di kelurahan-kelurahan yang susah, yang harus kita bantu. Bapak-bapak semua, kami punya harapan besar bahwa Melenial ini adalah tokoh-tokoh penting nanti yang akan memberikan hatinya, yang akan memberikan perdaya untuk surat-surat kita yang tidak atau yang kurang penting di kota ini. Dan kita juga sama-sama bersatu hati untuk membantu surat-surat kita yang tidak beruntung di kota ini. Terlalu banyak surat-surat kita yang tidak beruntung. Oleh karena itu, kita harus satu hati semua, para Melenial dan semua matahari untuk membangun kota ini lebih baik dari yang sekarang ini. Saya berterima kasih banyak bahwa ide hari ini adalah satu ide yang sangat luar biasa. Di mana ada 871 tim atau 871 teman Jericho, orang-orang Melenial yang terus bekerja saat ini untuk mengumpulkan KTP untuk kita berjuang untuk dua periode. Ada sampai saat ini hampir 62.000 KTP yang sudah terkumpul. Artinya kita masih membutuhkan sekitar 40.000 atau 39.000 KTP lagi. Dan saya percaya dengan perjuangan 871 orang, saya percaya dalam waktu tidak terlalu lama kita akan mencapai 100.000 KTP. Kita masih punya waktu yang cukup lama surat-surat kita masih lama, masih ada satu tahun, tapi saya percaya tidak perlu tunggu sampai satu tahun lagi. Saatnya sekarang kita bekerja, saatnya kita berpulang sekarang. Dan memastikan bahwa kota ini menjadi kota ini ada perubahan yang luar biasa. Memang Bapak Ibu semua, bahwa perubahan kota ini tidak tiba-tiba, tetapi satu perencanaan yang sangat luar biasa. Yang tidak mungkin dikerjakan dalam satu dua hari saja. Tetapi perencanaan dan lobby-lobby anggaran yang penting untuk memastikan bahwa kota Kupang berubah dari yang sebelumnya menjadi yang lebih baik lagi. Melenial harus tahu, kota Kupang saat ini yang dulunya tidak pernah ada air bersih, sekarang sudah dibantu oleh Pak Jokowi dengan 389 miliar rupiah air bersih untuk kota Kupang. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi saat ini baru tahap pertama kita berterima kasih kepada pemerintah sekarang, Bapak Jokowi. Karena beliau sudah memberikan bantuan untuk tahap pertama 169 miliar rupiah untuk membantu air bersih di kota Kupang. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yang belum terjadi pada priori proyek sebelumnya. Dan dari dulu kita belum mendapatkan air bersih. Sehingga tahun-tahun depan itu pasti air bersih itu akan lebih baik lagi dan menghalang dengan baik. Di samping itu Bapak Ibu semua, teman-teman milenial. Lokasi ini adalah salah satu lokasi yang kita perjuangkan, kita bangun. Untuk bagaimana saudara-saudara kita, kita semua, milenial, orang tua, anak muda, melepaskan capek, santai di sini. Untuk supaya kita bersosialisasi dengan saudara-saudara kita. Dan ini sesuatu kerja-kerja politik, kerja-kerja kelas kita yang luar biasa. Sehingga Kirosa menjadi kembangan kita, tempat kita bersantai, tempat kita berduduk bersama-sama saudara-saudara kita. Itulah salah satu yang mana kita kerjakan luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih banyak kepada saudara-saudara saya. Terima kasih kepada anak-anak milenial yang sungguh luar biasa membantu kami. Dan mereka adalah orang-orang pertama nanti yang akan memperjuangkan kita untuk menjadi wali kota dua periodik. Bapak Ibu semua, di samping hati kita membantu saudara-saudara kita yang tidak beruntung kota ini. Banyak yang susah, banyak yang hidupnya sengsara Bapak Ibu semua. Banyak saudara-saudara kita yang tidak beruntung, yang hidupnya sangat marah. Oleh karena itu, kita uluhkan tangan untuk mereka. Dan kawan-kawan ini juga, milenial ini juga adalah salah satu orang-orang yang memberikan informasi kepada kami bagaimana mematuhi. Di samping itu, penataan kota ini adalah penilaian satu untuk estetika yang bagus. Tapi lebih penting adalah bagaimana menata kota ini supaya ekonominya bisa berkembang yang baik. Dan anak-anak milenial adalah orang-orang yang penting yang nanti menjadi pionir-pionir pengusaha-pengusaha muda yang akan menjadi orang-orang yang terpenting dan terpercaya di kota ini. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Terima kasih as perjuangan luar biasa yang sudah diberikan oleh para milenial untuk kota Kupang. Dan Anda-Anda adalah orang-orang terpenting di hati kami. Untuk memperjuangkan saudara-saudara kita, untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tidak beruntung, untuk memperjuangkan kota ini menjadi perubahan, untuk memperjuangkan ekonomi kita supaya lebih bagus lagi. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih perjuangan kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Deklarasi hari ini adalah langkah awal kita. Langkah awal kita untuk menuju pada dua priori. Yakin menang? Yakin! Yakin? Yakin! Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Terima kasih as perjuangan luar biasa. Tidak kena lelak. Terus terang saja kami tidak pernah memberikan uang untuk membayar perjuangan-perjuangan yang 870 orang saat ini. Dan saya percaya apabila hari ini akan lebih banyak lagi pejuang-pejuang kita yang akan membantu kita untuk mendapatkan KTP-KTP. Sehingga 100 ribu KTP pasti akan tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih kawan-kawan semua. Mari berjuang bersama. Mari bergabung yang teman jeriko untuk mengumpulkan KTP-KTP seluruh-seluruh kita dimanapun berada. Dengan apa namanya mengumpulkan KTP maka 100 ribu itu akan tertampil yang baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Kawan-kawan semua. Terima kasih. Salam. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Namu budaya. Namu budaya. Salam sehat semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kawan. Terima kasih banyak.